Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali meninjau penerima rumah layak huni di kawasan desa Ciparpari Timur, kecamatan Sultan Daulat, kota Subuluh Salam, Jumat 14 Februari 2020 Salah satu rumah yang dikunjungi dia adalah milik Rosih Janda lima anak itu mengaku bahagia dan sangat berterima kasih kepada pemerintah Aceh atas bantuan yang ia terima Dia mengaku tidak menyangka di usia yang sudah sepuh tersebut masih mendapatkan satu unit rumah layak huni tipe 36 Yang diberikan oleh pemerintah Aceh melalui dinas perumahan dan permukiman Aceh Nenek Rosih mengatakan sudah satu bulan setengah menempati rumah layak huni tersebut dan tinggal bersama cucunya yang masih bersekolah Kondisi Nenek Rosih saat ini sudah tidak bisa bekerja lagi Dengan matanya yang sudah rabun dimakan usia Ia hanya mengandalkan anaknya Lisna yang tinggal bersebelahan dengannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Dia RTI Dewati berharap melalui rumah layak huni tersebut Nenek Rosih bisa hidup lebih sehat dan tenang Lebih lanjut dia menambahkan peninjauan rumah layak huni bantuan dari pemerintah Aceh melalui dinas perumahan dan permukiman Aceh Ia lakukan untuk melihat langsung ke lapangan bagaimana pelaksanaan program pemerintah yang sudah dijalankan sejak tahun 2019 tersebut Total pembangunan rumah layak huni di kota Subulus Salam berjumlah 70 unit yang tersebar di 4 kecamatan Terima kasih banyak Bu Nama saya Molek Sahri, Kepala Kampung Seperti Timur, Kecamatan Sudolat, Kota Subulus Salam Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh selama bangun rumah layak huni Khususnya di masyarakat kampung kami bernama Ibu Rosih Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, lebih maju lagi dan bisa mendapatkan lebih banyak lagi di kampung-kampung yang ada Terima kasih Terima kasih